selamat datang kembali di tamu jam 11 episode yang keempat dan hari ini seperti biasa ya beta pasti kedatangan tamu yang spesial spesial ya dan siapakah dia? ini dia kakak Andro Rihilo halo semuanya oh harus begitu ya jadi kakak Andro ini dia tamu jam 11 di season yang pertama di episode yang kedua dan terimakasih karena sudah datang kembali kakak akan mengobrol ya terkait dengan apa saja yang kakak Andro sudah lalui selama ini apaan tuh? mungkin terkait dengan pekerjaan lho mungkin dengan MyTua kakak akan ngobrol lebih jauh dengan kakak Andro di tamu jam 11 yang selalu menginspirasi kakak Andro kakak Andro kakak Andro, saya kenapa kok loyo-loyo begitu? sepertinya ada insiden sedikit hahaha oke itu hanya insidennya ketemu saya tahu ya ketemu saya tahu ya ketemu saya tahu waktu tahun lalu datang di tamu jam 11 itu itu lulus sekolah ya? betul? oh dan sementara itu cari pekerjaan mencari mencari jati diri mencari jati diri oke yang dulunya masih hmmm masih nyampang hahaha hmmm kali ya yang harus boning-boning hahaha oke nah sekarang istilahnya pasti ada dong perubahannya maksudnya pasti perubahannya apa? posituan nah berarti sekarang kakak Andro suka kerja kok? atau karena mana? sudah beta kerja di NSS oh oke jadi kakak Andro sekarang suka kerja di NSS sebagai? sebagai sebagai KBA KBA itu apa? KBA itu adalah kelompok bersama bukan kenapa? kenapa? konsultan bisnis agent agent oke konsultan bisnis agent ya pokoknya agen lah kalau Indonesia agen agen tapi bukan yang batemba oke yang bukan hahaha hahaha berarti KBA itu konsultan bisnis agent ya pekerjaan maksudnya kayak apa tuh kakak bisa tugasnya tugasnya lumayan lumayan gampang tinggal tugasnya mencari agen seperti contohnya saya pakai kakak sebagai agen saya beta agen nih iya agen saya untuk membantu saya mencari kayak mau beli motor gitu orang mau beli motor oh beta jadi agen terus kalau ada orang mau beli motor melalui beta beta kontak PKK gitu pemotongannya lebih murah oh kalau dari kakak sendiri kalau dari beta lebih murah bisa ADP nya bisa 500 ribu 500 ribu lu bawa pulang motor iya itu kalau mau kredit kalau kredit oke nah jadi oke beta sepaham nih jadi misalnya beta misalnya beta mau jual nih beta jual kakak ini ada yang mau beli nih nah itu kira-kira dia dapat berapa itu kan saya kalau di bagian KBA dapat mode kalau sudah jual motor 1 itu komisinya 500 ribu oh oke terserah nanti beda dengan kakak yang kakak yang mbak atur lah maksudnya begini kakak ada beberapa beda beberapa begitu ha oke jadi kalau teman-teman mau tambahan dana misalnya kan sampingan itu kakak juga bisa bantu jual motor motor Honda pastinya ya karena kakak kerja di NSS mau lava ya karena NSS ini kan banyak teman-teman teman-teman jadi kalau mau cari tau kakak anda bisa langsung di NSS mau lava dapatkan segera motor terbang ini endorse ya jadi tugasnya tapi kalau tugas untuk agen itu tidak maunya tidak ribet dia bisa dimanapun kapanpun dimana dimana sah di wc di kamar mandi di kamar mau dimanapun intinya internetnya oh oke dan istilah untuk bantu saya untuk memposting di social media pokoknya harus rajin lah namanya kan kakak jualan gitu ya maksudnya supaya untuk orang dapat ya kalau mau duit kan kerjalah usaha atau minta minta tidak sampai ini rafatan anak sultan oke akhirnya kakak tau KBA atau apa dan buat teman-teman yang mau dapatkan dana tambahan bisa langsung menghubungi kakak Andro di Instagram kok di FB FB oh kenapa ada trauma tersendiri kok sedih biarannya sedih oke nanti gatung kulik ini gatung kulik ini gatung kulik ini berarti sekarang pake Instagram deh so teman-teman semua nanti bisa langsung menghubungi kakak Andro kalau misalnya membutuhkan atau memang perlu kendaraan baru khususnya motor ya nah selain itu mungkin ada pekerjaan seperti apa lagi mungkin sebagai KBA yang better tahu juga bilang bisa pinjam uang kok ya betul oh oke pinjam uang bisa BPKB juga bisa mau butuh pokoknya kalau kawan-kawan mau butuh dana cepat bisa satu hari cair kok satu hari cair itu hari desain sampai satu hari juga tiga jam hitung satu jam dua jam sudah tiga jam tiga jam oke nah itu kalau mau pinjam uang begitu nominal dari berapa sampai berapa tiga juta sampai dua puluhan oke jadi satu juta bisa satu juta bisa minimal berarti tiga juta minimal tiga juta dan sampai puluhan juta kurang lebih bisa sampai lah dua puluhan juta bisa oke nah itu dia punya syarat-syarat apa kalau mau pinjam ya ya itu BPKB KTP kalau mau pinjam uang ya BPKB KTP nah pokoknya minimal itu tiga lu bisa cairkan uang sesuai dengan lu punya kebutuhan KTP juga harus kayak eh KTP kalau kak kamu yang kalau kak yang pinjam ini uang nanti kak kamu KTP sendiri KTP saksi oh harus ada saksi juga kalau bukan istri ya saudara saudara itu belum belum tunggu ya puji Tuhannya kakak Andro datang tahun lalu masih sambil cari ini tahun Tuhan kasih berkat dengan pekerjaan yang asik ya dan kakak Andro menikmati ya betul menikmati susah sebenarnya namanya kerjaan namanya kerjaan ada pahit ada manis kayak gue itu sulewat nanti memang nyanyi pulang yang manis oke ini kalau yang beta lihat kan beta ini juga ada kakak Andro di media sosial salah satunya di Facebook beta lihat kayaknya kayak postingan di story itu kayaknya itu siapa ya beta sudah kenal itu bisa dibilang pelabuhan terakhir oh pelabuhan terakhir feri kok sejenis kapal oke oke buat Andro oh itu main tua ya pasti oke jadi kakak Andro aduh tua main gila main gila sama betul lah kakak Andro mau kasih banyak orang tua oke 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 buka oke jadi oke oke Kakak Andro ini juga tentunya yang diharapkan adalah dari dia punya pekerjaan, dari dia punya hubungan pacaran pun Semoga itu bisa menjadi kebahagiaan untuk orang tua juga ya, bukan orang lain ya Bahaya kalau kebahagiaan orang lain Bukan orang, betul, merusak Kak Andro masih tetap bernyanyi ya, dan seperti apa kisah selanjutnya nanti Kakak Andro Tapi sebelumnya Kakak Andro akan jamming dulu ya Nah tapi kali ini Kakak Andro akan membawakannya secara solo, langsung dengan membawakan gitar ya Nah Kakak Andro akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Sengu Salai Dari Doni Latuhari-hari, ini dia Kakak Andro dengan live performenya Bagaimana sebuah kabar di Allah pagi ini? Bagaimana menemukan semua, langsung dengan mereka, yang tidak ada sebuah kabar? Bagaimana menemukan semua, langsung dengan mereka, kalian? Atau semua orang, langsung dengan mereka, yaan dan bahasa selanjutnya? Sengguh salah, sengguh sainggalan Katong kong cita dolo dolo, di jalan masu batuho Sengguh salah, sengguh sama ng isla Ini memang katong jalan, mau bikin apa noai Ali memang ada di hati no nae Namun jarak paling berarti siung Biar sudah sampai di sini non nae Biar bita tanggong sandiri Sengguh salah, sengguh sainggalan Katong kong cita dolo dolo, di jalan masu batuho Sengguh salah, sengguh sainggalan Katong kong cita dolo dolo, di jalan masu batuho Sengguh salah, sengguh sama ng isla Di din memang katong jalan, mau bikin apa noai Sengguh salah, sengguh sainggalan Sengguh salah, sengguh sainggalan Sengguh salah, sengguh sainggalan Seng Usalai Yeayy Itu dia Andro Rinyo Dengan Seng Usalai Seng Usalai Oke Nah kakak Andro, Berta langsung tanya Karena kalau lagu tadi ya Istilahnya Berta sangat tanpulis Karena bukan pengalaman pribadi Oke, nah kakak Andro Kenapa kakak Andro selalu main Instagram? Dibajak orang Oh, orang pajak? Kakak, pastorku memang pendek Satu kali ini Kurang tahu mungkin Bukan buat kermat Bukan mau masuk IG Bukan bisa Jadi buat FB Jadi buat FB Sekarang akun Bukan pakai untuk bisnis Offroad Ada jip-jip, kamar jip-jip Bukan tidak masuk Beb yang ikuti better Pemuda lingkungan kasih masih Masih postingan Itu kan masih ada Yang sebelumnya Sebelumnya kan masih ada Oh, kan dong sana hapus ya? Sudah sana hapus Oh, oke Jadi akhirnya Makanya sekarang kakak Andro ini Hanya pakai FB yang lama? Bukan, bukan Buat FB baru lagi Buat FB baru? Oke Jadi yang di hack ini sekaligus? Ya, sekaligus dengan FB yang sebelumnya Oke, pantas Makanya Bepnya Kok kenapa ini anak? Eh, ulang beta Lalu gitu Ternyata karena itu Betul Oke Jadi kakak Andro Kakak Andro ini Yang beta tau juga kan Masih Sambil juga Untuk Berprofesi sebagai wedding singer ya? Iya Betul ya kakak? Betul sekali Baru-baru salah satunya di Ketemunya Jemaat ya? Oke Nah, jadi Buat teman-teman juga Yang membutuhkan wedding singer Bisa menghubungi kakak Andro Atau melalui beta sebagai manajernya Hahaha Langsung Betul lagi Betul Jadi bisa nanti Untuk suaranya kakak Andro ini Seolah diragukan lah ya Jadi kalian bisa booking kakak Andro Ya, laki-laki bookingan Hahaha Booking Booking yang lain Yoi Untuk wedding singer Untuk wedding singer Jadi kalian bisa menghubungi kakak Andro Dan bisa mendapatkan kualitas nyanyian Yang hmm Bekerja sebagai KBA Ya Yaitu konsultan bisnis agen Atau konsultan bisnis agen Ya Jen Juga kakak Andro ini Hahaha Sudah fullnya naik tua Ya Dan juga dia berprofesi sebagai wedding singer So, buat kalian yang mau pinjam duit Yang mau beli motor Bisa menghubungi kakak Andro Yang belum punya pacar Yang belum punya pacar Yang belum punya pacar berdoa Hahaha Dan jangan Jangan impi hari Nanti ada pesan baru sih Hahaha Masih ya Pesan baru lah sampai habis Baik kan jaga Sekarang sudah ada hati harus dijaga Jangan harus dijaga Hehehe 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 Seperti biasa Karena kakak Andro ini datang kedua Kedua kalinya maksudnya jam 11 jadi banyak game game cepat contohnya copo atau coco coco tapi harus cepat gitar atau mic orang tanya gitar mic gitar atau mic mic kan mikirin baru mulai oke jadi ketom langsung saja memulai permainan itu jawab cepat 3,2,1 pagi atau malam? malam film komedi atau action? action temen main ke rumah atau main ke rumah teman? main ke rumah teman tambah kaya atau tambah ganteng? tambah kaya sonde mandi atau sonde ganti baju? sonde ganti baju nyanyi atau futsal? nyanyi punya jelek cantik tapi bawa badan atau jelek tapi wangi? punya cewek cantik tapi bawa badan atau jelek tapi wangi punya cewek cantik bisa terlibat pelayanan tapi duit pas pasan atau duit banyak tapi tidak bisa ikut pelayanan? bisa ikut pelayanan pas duit pas pasan oke yeay itu dia geng cewek cepat kita wuuu wuuu oke ini yang terakhir yang terakhir ini ketom akan bermain uji konsentrasi jadi kakak juga akan menyebutkan setiap kata terakhir dari kalimat yang beta ucapkan contoh contoh ya beta makan siang berarti kakak harus sebutkan yang siangnya gitu ya beta lari pagi berarti kakak sebut yang? pagi pagi oke siap mari kita mulai here we go saya pergi sore ini ini pergi untuk kembali kembali di mana-mana ada sampah? sampah tidak ada masalah? masalah bisa main futsal? futsal katanya kamu jelek? jelek hahaha tapi saya tahu akhirnya yang lepas saya saja terimakasih kakak Andro oke terimakasih kakak Andro sudah berkunjung kembali ke tamu jam 11 hari ini dan sudah berbagi sedikit dari kisah inspirasinya artinya hari ini yang ketong dapat adalah bagaimana kalau memang untuk mencari pekerjaan khususnya yang lagi cari pekerjaan sabar-sabar tenang-tenang sambil berusaha sambil berdoa dan menanti yang terbaik ya contohnya kakak Andro kakak Andro dari masih mencari pekerjaan dan sampai akhirnya dapat pekerjaan dapat maik tua jadi itu ketong juga harus belajar ya jadi ada depur yang ternyata ya biasanya cari pekerjaan ya betul dapat maik tua kasih bahagia uang tua ya toh betul-betul dan tetap nikmati apa yang dikerjakan betul nikmati apa yang dikerjakan dan bisa tetap ikut dalam pelayanan ya siap itu yang betul-betul bisa dapat dari kakak Andro hari ini juga dan semoga semuanya yang menonton bisa mendapatkan sebuah pelajaran di tamu jam sebelas ini karena tamu jam sebelas itu selalu menginspirasi ya dan betul-betul yang malelak ini Andro Rilo kakak ada di tamu jam sebelas yang selalu menginspirasi sampai jumpa lagi di episode mendatang hanya di tamu jam sebelas sampai jumpa ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati